Hai Oke jadi setelah siap kita kerjakan akan kita tes langsung oke oke salam subscriber pada kesempatan sore hari ini dimana di belakang kita ada satu unit ini Vespa Diego yang 100cc ini motor kita dalam kirin ke bengkel kita diamasi total dan apa saja permasalahannya simak videonya semoga bermanfaat dan tetap terkatakan jangan lupa like comment subscribe share dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video video yang terbaru dari bengkel kami Oke jadi ini motor tadi Oke jadi ini motornya tadi sudah kita buka kapnya jadi tampilannya seperti ini jadi ini motor rata ke bengkel kita dalam keadaan mati total bahkan untuk kelistrikannya pun tidak ada ya Jadi ini sekarang sudah hidup jadi untuk langkah-langkah bagaimana cara pengecekannya akhirnya disini akan kita perangkan untuk Vespa Piego Jeep ya ini Vespa Piego Jeep mati mendadak Oke jadi langkah-langkah yang pertama yang perlu harus kita lakukan untuk langkah pertamanya kita boleh cek baterainya dulu jadi seperti biasa tetap kita menggunakan alat yang seperti ini ya ini ketika kita sudah cek baterainya untuk baterai tidak ada permasalahan jadi setelah dari baterainya kita boleh juga cek untuk bagian sekring ini ini ya berarti untuk sekringnya tidak ada permasalahan dari baterai ke sekring baru mengarah ke kunci kontak ya jadi caranya Oke jadi setelah tadi kita cek untuk bagian baterainya tidak ada permasalahan bahkan sudah kita cek keringnya jadi tetapi ketika ini kunci kontak kita akan on disini tetap dia mak yang artinya ini mati total ataupun gelap ya bahkan setelah itu kita buka ini ini sudah kita bongkar tadi untuk bagian koper bodinya tetap tidak ada kepermasalahan jadi setelah itu jadi setelah itu kita ini kunci kontak kita on kan ini sudah mati tetap mati ya oke jadi untuk langkah-langkah selanjutnya oke jadi langkah pertamanya kita boleh cek dulu untuk kabel warna merah seperti ini ini kabel yang dari baterai ya menguju kuci kontak oke baru kita kuci kontakan on ini ini kita on kan ya baru kita samper lagi ke kabel warna putih kabel warna putih setelah kuci kontak on disini tidak ada ini namanya oke jadi setelah ini kita kuci kontakan on untuk kabel warna putih ini tidak ada hidup lampu ya ini tidak ada hidup lampunya tetapi Pak dia kalau dalam tadi untuk warna merah dia tetap hidup kita akan tes lagi warna merahnya ini hidup ya hidup oke jadi sini tadi permasalahannya untuk kabel warna putih ini tidak mengeluarkan arus ketika dalam kuci kontak on seperti ya ketika dalam kuci kontak on ini tidak mengeluarkan kabel arus keluar dari warna putih jadi permasalahannya ini akan kita lepas dulu ini akan kita lepasin oke baru akan kita coba jumper nanti seperti ini ya oke ini boleh kita cabut dulu kita lepasin seperti ini ya ini jadi untuk warna merah baterai 12 volt sedangkan warna biru hitam ini adalah massanya ini jelas jadi untuk arus keluar dari kuci kontak ini warna putih ini jadi setelah ini kita lepas untuk daripada songket kuci kontaknya kita sediakan kabel seperti ini jadi kita campir aja dulu untuk bagian kabel putih dengan kabel warna merah tadi seperti ini ya oke ini sudah terjumper jadi seperti ini oke silahkan kita cek ya jadi ini untuk klekson sudah hidup untuk lampu sen pun boleh kita tes lampu sennya pun sudah hidup ya oke oke jadi setelah siap kita campir tadi hidup ya sudah kita tes tadi kleksonnya untuk lampu sennya hidup semua baru akan kita oke kita akan tes ulang ini sudah hidup ya hidup kabel warna putih ini sudah hidup juga kabel warna putih jadi oke jadi setelah siap kita bagusi ini kita hidup bersatu ya sudah hidup sudah hidup kabel warna putih ini sudah hidup kabel warna putih sudah hidup ya oke jadi inti daripada permasalahan pespa viego yang jip ini terapisnya ini ketika kita kuci kontakkan on ini tuh kipnya ini geser-geser ke bawah dia sampai nanti jadi solusinya ini kipnya ini kita boleh copot baru ini kita ketatkan baru kita pasang ulang nah ini ini dia kipnya ini jadi ketika dia mungkin ini kuci kontak main-main secara otomatis ini untuk kuci kontaknya ini keluar karena ini kuci kontak bisa lepas sendiri ini jadi seperti ini ya ini kuci kontaknya bisa dilepas jadi makanya permasalahannya ketika dimainkan kuci kontak ini secara otomatis tidak connect kemari nah itu dia permasalahan daripada pespa viego jip yang 100 cc oke jadi setelah siap kita kerjakan akan kita tes langsung oke enak enak ini nilai ini muka nilai 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 Oke jadi demikianlah tutorial dari bengkel kami ya Cara mengatasi dimana Vespa Piego Jeep mati mendadak Disebabkan karena tadi Kunci kontaknya bermasalah Jadi semoga bermanfaat video kami pada kesempatan Sore hari ini Salam sehat, salam sukses dari bengkel kami Oke